Selamat datang kembali dari Tattar Rabbit Channel. Selamat datang kembali dari Red Velvet, Black Pink, Haespa. Nama saya, Usagi. Saya adalah penduduk di channel ini. Terima kasih. Dan ini teks Google Translate going tadi. Gua ganti dulu. Nah ini dia. Lupa tadi, ya sudah lah ya. Daripada gua cek ulang, capek. Anyway, ini is the last song, I guess. Karena tiga lagu yang terakhir, Pikaboo, Rookie, dan juga... Wait, satu lagi ya, Power Up. Itu adalah Japanese version of the original song. So I guess, technically, Sayonara adalah lagu penutup dari mini album ini. Judulnya Sayonara, Selamat Tinggal. I don't know, Red Velvet selalu bisa memberikan kejutan di setiap lagunya. Meskipun gua expect ini lagu bakal... Ya, namanya juga Sayonara, Goodbye. Pasti nggak sih? Lebih toned down, lebih sendu. Kayak ada rasa kerinduan, ingin jumpa lagi. Tapi, kita harus berpisah pada detik ini juga. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sayonara, Goodbye. Sampai dan juga Swimming Pool kemarin berhasil memberikan warna yang begitu ceria dalam eksekusi lagunya. Dari melodi, dari harmoninya, dari instrumennya, dari liriknya. The beat and everything about them, itu benar-benar kayak... So bright, so playful, so powerful ya. So, daripada gua penasaran lebih lama lagi, kita langsung saja dengarkan. This is Sayonara, the third song. Dan juga, technically, penutup dari Sapi, the Japanese mini album of Red Velvet. Alright, here we go. Tunggu, 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 tunggu. Gua harus mencerna lagi. See, a surprise. Guys! Oke, janji gua ga bakal banyak pause. That's not like me. Cuma gua terkejut saja dari intronya. Tiba-tiba masuk ke first. Firstnya, pianonya langsung jadi bright banget. Ini kan kayak piano yang didampen banget. Jadi dark. Tiba-tiba langsung jadi bright piano lagi. It's nice. Tanpa beat ya. Oh. Oh. That-oh. Another surprise. Guys. Heee. Nice way, Thierry. Senaour. Sini lagu bikin baper juga yah. Ada harmoninya tadi Disusun dengan Wendy Brilliant I was brilliant Terus padang lagu bikin baper sih Pedih rasanya Gak bohong Gak bohong Gak bohong Gak bohong Pemilihan sound base-nya ini Memberikan sensasi yang agak iri Bener-bener Kayak kita lagi berjalan di tengah hujan gitu Kayak kiri-kanan itu void Kekosongan Di depan pun kita cuma jarak pandangnya pendek Diturun hujan Kayak putus asa ya Wow Wow Tuh The bass-nya Tuh soundnya Unik Biasa bilang Give me love but bye-bye Wow Ini Sedih loh ya Sedih loh Gak bohong Ini kayak Ini just me Atau Mungkin temen-temen juga merasakan hal sama ketika mendengarkan lagu ini Please Please lagi Please share thoughts di kolom komentar di bawah ya Because kayak Gue tiba-tiba merasa Kayak tadi gue bilang Kayak berjalan di tengah hujan Tapi kiri-kanannya tuh kosong gitu Dan jarak pandang kita terbatas Kayak kita jalan tapi gak Gak tau apa yang dituju Kayak ilang Ilang aja gitu Karena kita baru saja mengucapkan sama tinggal dengan Seseorang Atau mungkin A substance Mungkin gue gak tau Yang memang begitu spesial Buat kita Terasa begitu sulit ketika kita berpisah But we have to do it Anyway Alright Mungkin bikin baper sekali ini Mungkin karena pemilihan Chordnya juga ya Sayonara Itu kan Dari enam minor Terus setengah Kata kan Nah, 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 nah 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 Do I have to Go through this field train again Tapi demi konten kalian I have to do it And of course Because the song is really good Lagi-lagi ya Ini transisi dari piano yang dark K piano yang bright-nya Kayak Lihat lagi Surprise We expect Bakal ada beat di awal Tapi terlata enggak Ini efek vokal yang ada di dia ini Juga enak banget Kayak Masuk beat Cuma The drum The beat Sama piano doang Ting, 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 ting Hmm Hmm Kayak lagu-lagu lo-fi To relax, to chill For sleep and study Tadi bagian yang pre-chorus Ini Sayonara Da-da-da-da-da Hmm Pemilihan chord-nya juga sih Sama That Bass Yang gue bilang tadi Kayak Mereka tuh Kong-kali-kong Ayo yuk Bikin Ini orang Yang mendengarkan lagu ini Jatuh sedalam-dalamnya Ke lubang kesedihan Meskipun Pianonya Bright Dan juga ada beat yang Sebenarnya cukup Catchy Tapi snap Snap yang dikasih Reverb bassa ini sih Seakan-akan kita berjalan sendiri Lagi-lagi tuh Banyak Treatment sound yang Enak sih disini Membangun Suasana Oke Tunggu-tunggu Ini nih Ini bagian ini Isiannya juga Lagi-lagi Lagi Macau Sorry Sekali lagi Gue tiba-tiba kepikiran sesuatu Ini Lonely Night Tears I don't know Why Regardless of lyrics Tentang kenapa ini Ada momen ketika Mereka Dia Ngingat memori indah Tapi tiba-tiba Oh it's gone If you're embracing me Itu feel yang gue tangkep Tapi liriknya kayak gitu Lucu juga jadinya Gue tuh lebih lemah Dapat lagu-lagu yang Menguras emosi Seperti ini Tiba-tiba 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 snare-nya Langsung berubah kayak gitu Snare drum-nya The sound And also The ketukan Serasa Kalut banget nih Disini Kalut pedih Ditutup dengan Wendy Tadi kayak Lagi-lagi Joy ya Gue selalu bilang Joy itu suara manisnya Ketika Joy menyanyikan Lagu-lagu yang sedih Itu terasa Lebih menyayat lagi And I completely feel it Right now Damn That hits Different Iron Iron Terdiri Thank you so much Yeah thanks for watching And thank you for providing These lyrics Explicite Thank you Wow Lagu sedih dengan beat yang catchy I guess Heard for that Gak pernah berhenti untuk memberikan kejutan Lagi-lagi di album ini juga Setelah sepi Yang penuh dengan permainan brush action Yang playful Tapi diselingi dengan free crossing coverage Yang so smooth and silky Dengan e-pianonya Lanjutkan dengan anime theme song Ini lagu kedua Swimming pool Yang sangat upbeat Benar-benar kayak ceria Right Kayak siap banget Tenaganya untuk menyambut musim panas Bersama dengan teman-teman Ditutup dengan Kenyataan yang pahit Bahwa kita semua harus berpisah Pada satu titik Kayak damn Setelah Spending segala macem Hal Dan juga memori yang begitu indah Di lagu-lagu sepi Dan juga Swimming pool Kita harus Mengucapkan Sayonara Ini gila sih Rollcrosser of emotionnya Bikin gila Sebenernya Well done Rad Valvet Thank you so much For the song And thank you For this Sapi Mini album The Japanese album Of Rad Valvet I Had so much fun I I love Tiga lagu Dari album ini Ya Bener-bener kayak Sebuah pengalaman baru Buat gue Dan Of course Membuat gue Lebih mengenal Rad Valvet Lebih dalam lagi Dari ketiga materi ini Right So That was Sayonara What do you guys think About this song Jangan lupa Untuk share pengalaman kalian Kalau mau curhat sedikit Juga boleh Jangan ragu-ragu Untuk share Segala macam hal Di kolom Komentar Di bawah Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk Like this video Share ke teman-teman Revel love lainnya And please consider subscribing To To Trabbit channel Untuk mendapatkan Lebih banyak konten Tentang Rad Valvet Baik pengen dan juga Espa In the future Thank you so much Guys For watching I Sign out first I'll see you Next video really Really soon Take care Dimanapun kalian berada And have a nice day And Bye Bye